yoa sobat reviewer semua ketemu lagi nih di channel GR Oke sobat reviewer semua kali ini gue masih akan posting tentang game Ragnarok Eternal Love di kesempatan ini gue bahkan kasih tips gimana sih cara mendapatkan Aesir Monument Aesir Monument ini apa sih gunanya itu ya jadi Aesir Monument ini sobat reviewer gunanya adalah untuk meningkatkan status karakter kita entah itu status di ini status di karakter dan status skill jadi sobat reviewer semua di game Ragnarok mobile ini ini kan ada yang yang namanya status ini ya status karakter kemudian ada yang namanya status skill sorry skill point skill cuman ketika ini sudah mencapai mentok gitu misalnya 99 gitu satu-satunya cara untuk meningkatkan entah yaitu attack defense maupun deks kita adalah dengan equipment selain equipment ternyata ada satu lagi cara yaitu dengan Aesir Monument sama halnya dengan status skill juga sama jadi misalnya skill kita sudah mentok nih di level 5 ini masih bisa kita naikkan hitnya atau attacknya dengan cara menggunakan Aesir Aesir Monument nah gimana sih caranya untuk mendapatkan Aesir Monument Oke sobat reviewer semua disini bakalan gue kasih tips gimana untuk mendapatkan Aesir Monument carat yang pertama adalah sobat reviewer kalian harus sudah masuk ke kuil awal saya bilang udah masuk ke kuil atau ikut kuil karena Aesir monumen cuman bisa didapatkan di kuil caranya adalah kita masuk ke hall ini langsung aja ya kita dapetin Aesir Monument nya langsung masuk ke hall nya aja kita pakai magic racer aja kemudian kita masuk ke ini dia Valkyrie Valkyrie Aesir Monument nah ini ini NPC ini cuman ada di kuil makanya seperti yang tadi saya bilang minimal carat pertama adalah minimal kita sudah ikut ke kuil oke lah langsung aja kita ikut questnya jadi disini ada tiga quest kita harus menyelesaikan semuanya dari awal siap jadi nanti disini kita bakalan disuruh untuk melawan monster dan juga menjawab pertanyaan monsternya enggak sulit-sulit amat sih kalau menurutku ya karena walaupun disini levelnya tinggi cuman defense HP dan lainnya itu lebih kecil daripada monster yang sesungguhnya ini kalau monster yang sesungguhnya saya mungkin ke masih kuat itu HPnya skeleton untuk langsung mati Oke selesai Oke quest pertama udah selesai saya lanjut ke quest kedua setelah ini balik lagi sobat review semua kita lanjut ke quest yang kedua Oke kita juga mendapatkan exp dan sini jeles semburu trium ini dia sobat reviewer kita lanjut TV ruci udah banget jadi kurusnya jadi marionelle 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 ini kalau di Ragnarok bersuvisi jadi inget pulau komodo karena marionelle ini satu satu map dengan komodo dan eh satu map dengan cek bersama eh sulahan ya oke nah yang pesukubus oke selesai lanjut ke quest selanjutnya kita laporin dulu sobat reviewer semua ya kita laporkan dulu ini dia selesai selesai kita dapat jenis lanjut ke inferior persatuan cinta di sini musuhnya mak namanya cuman disini diganti kemudian ini apa yang rupa kalau nggak salah ini di block tower lihat seorang gadis menjadi sasaran segala jika kamu menyelamatkannya kamu mungkin akan mati apa yang pilihan kamu akan selamatkan dan dia jadi double changer oke selesai lanjut ke quest selanjutnya kita laporkan dulu sobat reviewer semua ya kita laporkan dulu dan ini dia mendapatkan god monumental cuman eh nanti disini kita harus mengalahkan satu musuh lagi cuman yah senin musuhnya tidak begitu berat sih hal Newtonbu key hal ini kita laporkan dulu setelah nanti kita akan keluar satu momo nah itu dia wyleww uuh babo-mat loh loh gak yerang nih bentar 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 nih ndak iya ini dia Aesir Monumen akhirnya Sobat Trigger kita dapatkan Aesir Monumensya jadi nanti Aesir Monumen ini bisa memaksimalkan skill kita dan potensi status karakter kita langsung kita terima selesai questnya kita balik lagi ke Gwilhall ini dia kemudian Oh ya masih di titipin kita ambil dulu sobat driver masih kita titipin dia kita ambil dulu di NPC nya tadi lupa ini dia akhirnya kita dapatkan Aesir Monumen seperti apa Aesir Monumen ini ya ini dia tampil lain sobat driver jadi kayak apa ya bulet-bulet ya ekon-ekon banyak jadi nanti disitu setiap center atau pusat apa itu lingkarannya itu nanti akan menambahkan status khusus seperti ini menambahkan attack api 1% kemudian ada lagi ini dia nanti ini bisa menambahkan HP plus 9 kemudian MDF plus 9 MDF lagi jadi setiap titik itu akan menambahkan status yang ini menambahkan water attack ini ini firewall variable waktu casting kurang 0,25 detik ini lumayan nih mengurangi casting firewall ini attack water plus 2% ini spell critical normal attack memiliki peluang 5% untuk memicu efek spell crit damage plus 10% apabila beruntung dapat meningkatkan rasio critical jadi nanti magic kita akan jadi critical cuman kemungkinannya adalah 5% 5% menaikkan attack 10% skill delay kurang 0,1 detik jadi call bolt nya nanti delay skill nya akan kurang nah ini lumayan nih sobat review semua ini untuk ice breaking ya ini untuk frost driven ini untuk membekukan ini spell critical lagi lumayan nih sobat review jadi gitu sobat review walaupun skill level karakter kita udah mentok tapi bukan berarti kita tidak bisa memaksimalkan ya skill karakter mentok kemudian status karakter juga mentok itu bisa kita naikkan lagi attack nya lewat aesir ini nah ini cara untuk menaikannya seperti tadi kita klik aja yang mana yang mau kita naikkan nih kalau kita naikkan seperti ini perlu itu nah jadi nanti kalau sudah kita naikkan apa ini namanya eesir ini nanti akan menambah hentai itu Damagen hentai itu Defender dari karakter kita sendiri jadi nanti otomatis akan nambah walaupun tanpa menambahkan apa namanya equip ya ini misalnya ini ini akan saya coba tambahkan matk nya saat ini 621 nanti akan kita tambahkan lewat kaisir Monumen yuk langsung aja gunakan matk mana tadi matk ya ini dia nanti matk nya ini akan bertambah harusnya tidur-tidur ya itu udah matk plus 39 kalau nggak salah tadi sih nambahnya enggak cuman dua jadi ini ini HP nya plus 9 MDF nya plus 0,5 revin matk plus 1,3 plus 1,3 nah ini matk plus 1,8 ditambah 2,3 harusnya menambahnya 4 saat ini harusnya 625 matk nya eh iya salah iya ini dia betul jadi nambahnya 4 jadi eh gitu sobat reviewer cara untuk menaikkan right to attack defense maupun MDF kita maupun matk kita tanpa eh menambahkan equip maupun walaupun status karakter kita sudah penuh oh sudah mentok dan skill status kita sudah mentok gitu sobat reviewer terima kasih buat sobat reviewer semua yang udah nyaksikan video ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk eh like subscribe kemudian share bila video ini cukup dibutuhkan buat temen-temen sobat reviewer semua dan jangan lupa untuk membubukan komentar di kolom komentar di bawah ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya Yoha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati